Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat gaming ya Pecinta game berat Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada nge-lag ya Udah pada agak stabil gitu Terus main game itu juga suka ngadat-ngadat gitu men Nah itu tandanya sahabat gaming APN kalian udah pada es payan Sudah saatnya main update nih APN gaming tercepat dan paling stabil Dan ini all operator teman-teman ya Agar kalian main game itu kembali normal dan lancar Dan biar tidak panjang lebar langsung aja Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa teman-teman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat gaming ya Di bagian jaringan data teman-teman kalian tekan lama Oke lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN nya Nah yang paling bawah disitu ada baca nama titik access atau APN Kalian tekan Dan yoo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat gaming Pecinta game berat ini sudah berhasil update teman-teman Tolong perhatikan dan simak baik-baik ya Untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti ini men Game update Untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti itu Lalu kemudian bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser ke bagian APN nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem artinya berhasil di update oleh IT Fiktif Dengan presisi yang tinggi teman-teman jadi wajib banget samakan Yaitu multimedia.lebara.nl Tolong perhatikan sahabat gaming Dan perlu kalian ketahui ya Meskipun di update nantinya ada beberapa item Yang tidak dirubah oleh IT Fiktif Ada pula beberapa item yang nantinya di update atau di reset Khusus di bagian kolom ini teman-teman itu tidak dirubah oleh IT Fiktif Kenapa? Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi silahkan kalian pantengin ya channel ini Dan kemudian sahabat gaming Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian proksinya Kalian kosongin aja Portnya kalian kosongin ya Nama pengguna kosongin Untuk di bagian katasannya kosongin juga men Dan untuk di bagian servernya Nah disini mengalami pembaharuan sistem artinya berhasil di update Lagi-lagi wajib samakan sahabat gaming Yaitu 209.244.0.3 Untuk di bagian servernya Silahkan kalian wajib banget samakan seperti ini Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expiat Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expiat itu Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah Mimin berikan Jadi yang lama hapus aja Kira-kira seperti itu Paham ya? Oke lalu kemudian teman-teman Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya ya Kalian samakan seperti ini Http.2 garis miring 2 mp.mobile.kpn garis miring MMSC Untuk di bagian MMSC nya Kalian samakan seperti ini Oke Lalu kemudian teman-teman Bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergeser ke bagian proksi MMSC nya Kalian samakan seperti itu men Oke Lalu kemudian bila mana sudah kita next lagi Dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMSC nya Silahkan isi 8-0 Hanya terdapat 2 angka saja men 8-0 seperti ini Untuk di bagian port MMSC nya ya Oke Lalu kemudian teman-teman Bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya ya Nah disini kalian jangan sampai dirubah teman-teman Jangan Kenapa? Karena disitu sudah ada secara otomatis Buat gaming ya Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah Apalagi di bagian MMSC disini Lebih rentan lagi teman-teman Karena adanya sebuah perbedaan Itu kebanyakan di bagian MMSC Terkadang memang ada yang sama Ada pula yang tidak Intinya meskipun gak sama Jangan sampai dirubah ya Takutnya datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama men Biasanya gitu Makanya jangan sampai dirubah Paham ya? Dan kemudian untuk di bagian jenis Autentikasi nya Kalian pilih yang paling bawah APUB atau CAP Seperti ini Oke Dan kemudian untuk di bagian jenis APN nya Disini Mimin menggunakan 3 item Default Dan kemudian ada Shuffle Dan terakhir net Jadi ada 3 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian Tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi ya Contohnya ada di bagian layar kaca itu Bisa kalian samakan teman-teman Dan kemudian bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser di bagian protokol APN nya Kalian kunci di IPv4 teman-teman Seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci di IPv4 Seperti ini Oke langsung aja Kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian Kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian Sahabat gaming Pecinta game berat Ini sudah berhasil di update ya Langsung aja Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa Si grafik dan Statistik yang dimiliki oleh APN gaming Tercepat dan paling stabil ini Oke Kita masih menunggu Dan langsung aja Kita mulai pengujian Teman-teman Oke teman-teman Wow Mantap banget Sahabat gaming Waduh Gila banget coy ya Untuk di bagian Epingnya Teman-teman Disini bermain Yang ke-34 MS Coy Waduh Ngeri banget Sumpah ini cocok banget Bagi kalian pecinta game berat Dimana Ping kalian yang suka Loncat-loncat gitu men Itu akan kembali normal dan stabil Dijamin loh oleh ITV Kemudian untuk di bagian undungnya Disini bermain Yang ke-8,8 Mbps Unggahnya disini Bermain Yang ke-13,0 Mbps Dan Epingnya Disini bermain Yang ke-34 MS Oke mungkin Hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus Channel ITV Dan jangan lupa Like, Comment, Subscribe Karena dengan itu Kita bisa berteman Dan kalian adalah Orang pertama Yang mendapatkan Notifikasi terbaru Dari channel ITV Oke teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Next video Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!